Benar, selain dapat membuat undangan web online secara gratis, di Invitee kita juga dapat membuat link kostum untuk laman digital online kita. Hal ini tentunya dapat memudahkan kita untuk membagikan online invitation kita secara jelas. Oke sebelumnya like, we welcome you back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat link kostum plus QR Code undangan online gratis tanpa bayar. Sekali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Baiklah langsung saja, berikut ini adalah caranya. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu situs website undangan online Invitee ya. Cukup ketikan saja di Google dengan Invitee. Dan pada hasil pencariannya, kalian klik saja ya. Oke, kita masuk ke laman undangan gratisnya terlebih dahulu. Ya, disini juga mereka sediakan kode kupon ya. Jadi bisa kita cek terus disini untuk promo mereka. Oke, kita buat terlebih dahulu sebelumnya undangan web gratis kita. Agar nanti kita buat linknya menjadi kostum ya. Oke, disini kita buat undangan pernikahan sebagai contoh ya. Disini kita isikan data email kita. Kemudian kita pilih saja template untuk sebagai contoh. Oke, kita isikan nama di kolomnya ya. Kalian isi saja selengkapnya. Disini selanjutnya. Iya. Oke, pastikan kalian sudah mengisi semua data ini dengan benar ya. Nah, terlebih seperti data nama nanti akan diproses ya untuk datanya sehingga akan tampil seperti yang kalian inginkan. Oke, jika sudah ketik selanjutnya kemudian buat link undangan ya. Oke, disini ada pemberitahuan. Iya, kita tunggu saja. Untuk prosesnya, pastikan kalian menggunakan browser Opera atau Google ya yang terupdate. Jika tidak nanti ada kemungkinan akan bermasalah untuk pembuatan online invitation kalian ya. Oke, jika tampilannya sudah berwarna hijau seperti ini, maka data kita sudah berhasil diproses ya. Selain masuk secara langsung melalui menunya, kalian disini juga dapat mengklik link buat link kostum ya. Oke, secara default untuk linknya, dia terbilang panjang seperti ini. Hal ini tentunya sangat tidak efektif ya. Karena tidak terlalu jelas untuk linknya. Oke, maka kita akan buat link kostumnya disini. Oke, disini ada form input ya. Untuk kita tempelkan link yang panjang sebelumnya. Oke, kita tempel atau paste saja disini. Oke, sebelum kalian mengklik tombol buat link, maka klik terlebih dahulu bagian ini ya. Ini untuk menampilkan form agar linknya dapat dikostumisasi ya. Oke, kita coba lagi kita tempel untuk linknya. Oke, kita coba tempel disini. Iya, kemudian kita klik tombol kostumisasi di tengah ya. Maka akan muncul form seperti ini lagi. Kemudian kita ketikan dengan link yang kita inginkan untuk undangan online digital kita. Oke, sebagai contoh ini kita beri link kostum seperti ini saja ya. Oke, jika sudah klik buat link, maka QR Code dan link kostum kalian sudah siap dikopi ya. Oke, klik ikon kopinya untuk mengkopinya ke clipboard kalian. Kemudian untuk gambarnya kita tap dan tahan. Maka akan muncul tampilannya untuk menyimpan dan menampilkan QR Code-nya. Kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti ditempelkan di undangan kertas ya. Oke, kita coba tempelkan dan bagikan untuk link kostum undangan baru kita. Oke, kita coba hapus saja untuk undangan yang sebelumnya. agar linknya tidak membuat pusing ya. Oke, iya kita coba untuk mengakses link kostum undangan kita yang sudah kita buat ya. Ya, seperti yang dapat kalian lihat, data yang ditampilkan di sana adalah sama ya. Oke, selain kalian dapat menempelkan undangan link gratis kalian, kalian juga dapat menempelkan link berbagai macam sumber ya. Untuk kita buat kostum link-nya di invitee. Sebagai contoh misalnya link dokumen atau link lain sebagainya ya. Dengan begitu, maka link yang ingin kita kostumisasi akan terbaca sebagai brand invitee. Oke, kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.